Selamat pagi sahabat Saroha, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini, tertulis di dalam 2 Timoteus pasal yang pertama, ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban, demikian firman Tuhan. Saudara sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang selalu menghentui kita. Menghadapi ketakutan ini, Paulus memberikan keyakinan bahwa Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban bukan roh ketakutan. Timoteus yang diutus oleh Paulus mengalami situasi yang membuatnya takut. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Yesus pun pernah mengalami ketakutan ketika berada di taman Getsemani. Sebab itu Yesus berkata, Bapak kalau boleh biarkan cawan ini lalu daripada aku. Ini kemanusiaan Yesus. Tetapi dia mengembalikan semua hal itu pada kehendak Bapak di surga. Inilah yang membuat Yesus menjadi kuat. Setiap manusia memiliki persoalan berbeda yang menimbulkan rasa takut. Ketakutan Timoteus berbeda dengan janda yang ada di Sarfat. Akibat krisis ekonomi menimbulkan ketakutan kepada janda di Sarfat bahwa sebentar lagi dia akan mati. Karena bahan makanan yang ada hanya cukup untuk sekali makan. Maka dia mengalami ketakutan, masalah, perut. Keberadaan Paulus dalam penjara lah yang menimbulkan rasa takut. Dan malu dalam diri Timoteus. Itu sebabnya Paulus menulis. Jangan malu karena aku di penjara karena memberitakan Injil. Paulus juga berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Hal yang sama menjadi janji Tuhan kepada kita. Dia tidak memberikan roh yang membuat kita menjadi takut. Tetapi spirit yang membuat kita memiliki power yang di dalamnya ada cinta. Cinta saja tidak cukup. Timoteus cinta kepada Paulus. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tugas dari Paulus. Agar Timoteus mengabarkan karunia-karunia yang ada padanya. Ada ketakutan dalam diri Timoteus sebagai seorang hamba Tuhan. Apalagi dia berhadapan dengan jemaat-jemaat dan ajaran sesat yang ada pada saat itu. Kita pun pasti mengalami hal-hal dalam hidup yang membuat kita takut. Tapi kita harus ingat bahwa anugerah Tuhan, anugerah Tuhan kita masih ada hingga sampai saat ini. Paulus mengingatkan Timoteus juga bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tetapi spirit yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan di dalam kasih. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya ada selalu kekuatan pendamping yang selalu menyertai kehidupan kita. Yang menopang kita. Itulah roh keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Baik di dalam permasalahan, kemampuan untuk mencari solusi dari berbagai banyaknya persoalan hidup. Sehingga semuanya dihadapi dengan senyum. Bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Menyadarkan kita dengan sungguh bahwa roh penakut, roh peragu, roh cepat putus asa dan roh-roh yang kerdil lainnya. Itu bukan yang Tuhan lengkapi di dalam kehidupan kita. Roh dari Tuhan itu adalah roh yang bisa memberikan optimisme. Sebuah kekuatan yang bisa memulihkan semangat di saat tekanan yang begitu mencekam. Roh dari Tuhan itu adalah roh yang memberikan kita spirit. Sehingga tidak ada rata menyerah di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hidup ini dengan tetap tenang. Penuh sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan kita. Yang begitu baik. Karena itu janganlah takut menghadapi tugas panggilan kita. Sebab Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan kasih di dalam kehidupan kita. Maka dengan kasih Tuhan dengan diberikannya kepada kita. Roh-roh yang bisa membuat kita semakin kuat. Yang membangkitkan kekuatan dan yang menyedarkan kita bahwa di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan senantiasa membimbing, menyertai dan bersama-sama dengan kita. Dalam segala situasi apapun. Supaya kita beroleh kemenangan, beroleh sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Yang berdoa, terkujilah engkau Tuhan atas segala penyertaanmu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami tahu Tuhan kasih setiamu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, engkau adalah pelindung dan engkau adalah senantiasa memberikan penyertaan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak ragu dalam menjalani kehidupan kami dan kami tidak ragu untuk melakukan sesuatu hal. Karena apapun buah dari kehidupan kami, rendanglah kami perbuat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga meyakini Tuhan apapun yang kami rancangkan untuk hari-hari kehidupan kami. Tuhan juga boleh memberkati dan boleh menghantarkan kami dan menguatkan kami untuk melakukan segala sesuatu yang sudah kami rancangkan dalam kehidupan kami. Agar itu boleh berbuah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan berikan roh kudusmu dalam kehidupan kami yang senantiasa memberikan kami semangat di dalam meyakini bahwa engkau berserta dengan kami. Bahwa kami meyakini engkau senantiasa ada dengan kami untuk melakukan dan berbuat kebaikan-kebaikan yang boleh kami perbuat dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan segala sesuatunya yang akan kami lalui, yang akan kami hadapi. Kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa menguatkan hati dan pikiran kami untuk melakukan dan berbuat kehandak yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terpujil engkau hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah menonton!